Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya, balik lagi dengan saya Bob, makhluk runtang lantung yang mencari sukses di Youtube. Sobat Spoiler, segala upaya sudah diusahakan Gokong demi mendapatkan kipas sakti milik Putri Kipas. Meski ia sempat terbang merasakan derasnya sapuan kipas itu, sampai menghantam lonceng milik bodhisattva Pinhau. Hingga ia terpaksa membuka penyamarannya oleh karena Putri Kipas terus mendesaknya, yang ia anggap Raja Kerbau. Kan udah lama nggak pulang-pulang. Hehehe. Hal ini tentu saja membuat Putri Kipas kaget nggak tanggung-tanggung. Eh, siapa kamu? Mantap sekali Tunggangan Raja Kerbau, mirip-mirip mahluk langka keluarga dinosaurus. Eh, hmm, kemana dia pergi? Lantas, Gokong melesat pula mengikuti. Wah, luar biasa! Pembelaan laut bak jaman Nyambi Musa terulang. Gokong coba ikut masuk, agar lebih aman ia menyamar jadi mahluk air pula, nggak ketahuan Tunggangan Raja Kerbau. Tapi asli keduanya dalam misi pengintaian, ketahuan oleh Ratu Naga, dan ia dipukuli. Kasian ya? Banyak kisah petualangan yang harus dilaluinya. Beruntung, Raja Kerbau minta Raja Naga tidak menghukumnya. Di luar istana, ia kembali berpikir, gimana cara bisa membuntuti si Taurus tua itu? Ah, biarkan saja ia bersenang-senang dulu. Lantas ia merubah wujud jadi diri Raja Kerbau sendiri. Hmm, hahahaha, ahahaha. Selanjutnya, dengan mengendari Tunggangan Raja Kerbau, ia melesat keluar dari air. Ternyata, tujuannya langsung ke istana Putri Kipas. Wah, berita kedatangan Raja Kerbau tentu menjadikan hati Putri Kipas senang tak terkira. Akhirnya, ia kembali. Eh, dayang-dayang, ambilkan gaus teraku yang baru ya. Hayah, cepatan dong. Meski casingnya Raja Kerbau, tapi oleh karena isinya gokok, jelas ia sedikit canggung. Gimana cara memperlakukan wanita? Ayah, sini dong. Kok jauh gitu sih? Eh, kemudian Putri Kipas juga cerita, barusan monyet itu telah mendiktenya, hingga ia terpaksa meminjamkan kipas besi. Hah? Nanti akan ku tangkep dia. Eh, eh, ga perlu kakak. Dia telah kutipu. Yang kukasih, palsu. Hah? Hahaha, oh, hahaha. Eh, monyet itu dikira dia pintar. Ternyata bodoh. Hah? Saya bodoh. Bukan kakak, tapi monyet itu. Oh, ho, ho. Ya, ya, ya. Monyet, monyet. Hampir saja Putri Kipas memberitahu di mana ia menyimpan kipas besi itu. Sayang, pelayan datang. Mengabari anggur telah siap di meja. Ya, gagal deh. Gokong coba bersabar dengan mengajak Putri Kipas makan dahulu. Justru di sini semakin menampakkan kecangguan Raja Kerbau palsu. Di saat Putri Kipas ingin diperlakukan selayaknya wanita, eh, malah Gokong nggak sengaja menjatuhkannya. Oh my god. Oh, eh, maaf-maaf. Tentu saja Putri Kipas mulai curiga. Raja, ada apa? Eh, eh, tak apa-apa, tak apa. Dengan berdali malu pada Putri, ia pun tersenyum. Selamat, selamat. Untuk mengetahui di mana Kipas itu berada, rupanya Raja Kerbau lupa di mana. Ya, di dalam mulutnya. Hah? Gimana cara ambilnya? Akhirnya Putri Kipas marah lagi dan menyuruh Raja Kerbau kembali saja ke istri mudanya. Oh, sudah-sudah. Minum sama-sama aja lagi ya. Bruce. Putri Kipas tampak udah payah. Gelimpungan lalu roboh. Nah, pada saat seperti ini, ia memuntahkan kipasnya. Ahaha. Raja Kerbau palsu girang banget. Tapi, gimana cara menggunakannya? Masa kipas besar ini bisa memadamkan api ratusan mil? Ia pun tanya lagi pada ratu. Walau ia heran, kok Raja lupa cara menggunakan kipas itu? Tapi, baiklah. Ia ajarkan lagi. Pencet tombol merahnya, lalu baca mantra-nya. Jet Hati. Oke lah, ia hendak langsung berangkat. Eh, tunggu dulu. Mari minum lagi. Waduh, gimana nih? Mau tak mau, ia kembali ke wujud asalnya. Eh, he, he. Sun Gakong. Hah? Au, siapa kamu? Wih, eh. Bukan main kagetnya Putri Kipas. Ternyata, orang yang dipeluknya hanya seekor monyet. Monyet sialan. Hahaha. Cece, jangan marah-marah dong. Kan cuma kipas rongsokan. He, he. Pinjam, bentar kembaliin. Dah. Monyet sialan. Beda dengan Putri Kipas, beda pula kejadian yang berlaku pada Raja Kerbau. Selesai acara jamuan minum anggur, ia pun pamitan. Hah? Mana binatang tunggangannya? Ia pun bertanya pada tuan rumah. Tentu saja yang ditanya sama pada gak ngerti. Menurut penjaga, tadi kan ada penyamar yang masuk. Oh iya, benar. Raja Kerbau baru ingat, ini pasti ulah Gokong. Lantas, ia bertekad. Meskipun dia jagoan yang pernah mengacaukan langit, dia gak takut. Awas saja bila berjumpa. Baiklah, ia pun pamit. Oleh sebab Gokong pasti telah menemu istrinya. Fus. Sesampainya di istana Bautindong, faktanya memang benar. Tunggangannya ada di sana. Kehadiran Raja Kerbau membuat daya istana menjerit takut. Tentu ia mengira Raja Kerbau palsu itu. Demikian pula halnya dengan Putri Kipas. Ia langsung menyambut dengan tendangan meja menerpa prasmanan. Hei Mwoy, ini aku Gumo Ong. Prus, prus. Monyet sialan, tunggu pembalasanku. Prus, prus. Ia bak kesetanan akan melenyapkan Raja Kerbau. Sampai akhirnya, Gumo Ong berhasil menenangkannya dan meyakinkan dia adalah suaminya. Serta mengetahui istrinya adalah Dewi Mwoy. Barulah aman. Raja Kerbau tanya, Gokong ngapain aja? Dewi Mwoy mengaku si monyet itu telah menggodanya. Masa sih? Haiya. Dewi nangis-nangis agar dapat meyakinkan suaminya kalau monyet itu nakal. Bahkan telah membawa harta karunnya. Baiklah, Raja Kerbau bertekad akan menangkap Gokong. Serta mengembalikan kipas pada Dewi Mwoy. Yehuu, yehuu. Sementara, Gokong sedang asik menikmati keberhasilannya sambil terus mengawan Ria. Untuk membuktikan kerja kipas, Gokong coba baca mantra-nya. Jet Mantra Hati. Prus. Sekali lagi, Jet Mantra Hati. Prus. Mantap, mantap. Tapi kebesaran nih. Gimana mengecilkannya? Ia coba baca. Kipas mengecil. Gak bisa. Hati menjadi Jet. Gak mempan. Ah, udahlah. Ya, berat banget. Tak lama, Parkai teriak-teriak memanggil kakak pertama. Katanya, Guru mengkhawatirkan Louton. Jadi, mengutus saya buat bantu kakak. Segitunya. Tenang. Tuh, kipas sudah dapat. Takak hebat. Yalah, siapa dulu? Sun Gokong. Kemudian, Gokong meminta Parkai yang bawa kipas itu. Cobain dia. Gimana rasanya mengangkat kipas sakti itu? Ayo, cepatan dong. Eh, buju-bune. Faktanya, ia enteng saja mengangkat itu kipas. Bahkan, bikin Gokong tercengang. Bahkan, ia bisa membuat itu kipas mengecil. Eh, gimana anda tahu mantra-nya? Oh, Gokong tambah kaget lagi. Ternyata, ia memakan kipas tadi. Dan, celing. Dialah si Raja Kerbau yang menyamar. Hahaha. Kena tipu pula Sun Gokong. Hei, balikin kipas itu. Kali ini, Gokong gak main-main. Ia mesti ambil kipas itu. Sudah susah payah mendapatkannya, malah hilang lagi. Gimana dengan nasib perjalanannya? Hiya, plus, tang, teng. Gokong serius banget sampai pedang Raja Naga menjadi retak menahan gempurannya. Hiya, plus. Dan, suatu kesempatan, ia berhasil melempar Raja Kerbau terpelanting 7 meter. Hehehe. Bukan Raja Kerbau namanya, kalau kesaktiannya cuma segitu. Lantas, ia mengubah asalnya jadi seekor kerbau besar. Siap mengamuk. He, mooo. He, he, waduh. Kalau gini, gak bisa ditunggu. He, he, kabur. Kerbau besar terus mengejar Gokong. Waduh, gimana nih? He, he, sampai pada suatu lokasi dan ini kayaknya pas nih. He, Gokong meloncat dan, juh, pas. Oh, apes deh lo. Hehehe. Sementara itu, Ngurutong bimbang banget akan keadaan Gokong. Apa ia bisa atau gagal mendapatkan kipas itu? Ia meminta salah satu pergi menyusul Gokong. Maka, Parkai diputuskan pergi ditemani Dewa Bumi. Tiba di suatu tempat, Dewa Bumi berpapasan dengan Raja Kerbau. Lantas, ia meminta Raja Kerbau hentikan pengejaran terhadap Gokong. Ia kata, mereka itu dalam tugas ke barat. Kenapa tidak membantunya? Semua orang pasti akan melindungi. Tiga alam membantu. Cepat serahkan kipas itu agar api lekas padam. Sepertinya, ini Kerbau terlanjur kesel. Ia tidak mengacukan ucapan Dewa Bumi. Kacau. Malahan, ia hendak memukulnya bila tidak menghindar. Ia kata, Gokong itu telah menipunya. Istrinya dan anaknya. Minggir. Oh. Hampir saja. Parkai akan bantu kakak pertama menghadapi Kerbau Dungu ini. Eh, Parkai. Dia bukan tandinganmu. Wow. Parkai. Ups. Sialan Kerbau. Hei Kerbau, saya di sini. Kali ini, Gokong akan menjebak Kerbau Dungu ini lagi. Dan benar saja, ia terpancing. Ayo, tanduk saya. Akibatnya, Ruk. Gokong masuk ke dalam pohon itu. Sedangkan ia terpental ke belakang 7 meter. Uh. Sialan monyet. Hei hei. Tanduk no tongkat. Hei hei. Huh. Maka dengan berat hati, Raja Kerbau kabur. Tidak bakal menang menghadapi duo dewa. Kejar. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Hingga tiba di istana Ratu Muda. Dan kayaknya, persoalan semakin berat. Oleh sebab, istri muda Gumoong bersiap-siap mengerahkan semua pasukan Kerbau buat bantu Raja Agung. Semua berteriak memberi semangat. Dan kali ini, senjatanya sudah di tangan. Tentu bakal sulit mengalahkan dia. Gokong perintahkan Parkai hadapi istri dan prajurit Raja Kerbau. Oke. Hiya. Tang. Tang. Huh. Hah. Hiya. Nyanya cantik. Kenapa sibuk memegang pedang kalau ada kipas berminyak wangi. Hahaha. Hiya. Hei, babi bodoh. Hmm? Rayuan Gombo Parkai tidak mempan. Dan pedabah. Nih, rasakan. Hiya. Hop. Tang. Hahaha. Tangannya sangat bagus. Hiya. Huh. Ternyata, ia belum mengaku kalah. Nih. Hiya. Huh. Rus. Barulah beberapa jurus. Kemudian, ia terdepak 7 meter. Nggak habis akal, kalah tenaga jurus maut dikeluarkan. Yani, kelemahan Parkai mudah tergoda. Kira-kira, rontong nggak ya babi idiot ini? Oh, maafkan saya. Mana yang sakit? Kasian. Nih, kasian. Ikat dia. Brus. 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 Oh, ho, ho. Apa-apaan nih? Hahaha. Rasain lho. Ini akibat orang mudah tergoda badan binasa. Huu. Brus. Hahaha. Bahkan, Lady Nan bermaksud membelah perut Parkai. Ting. Hah? Syukur, ia cepat menghindari bahaya. Sehingga, terlepas dari ujung pisau itu. Dan, kini saatnya pembalasan. Suuuut. Brus. Pedang itu makan tuannya. Ting. Kakak. Ternyata, ia hanyalah siluman rubah. Di sisi lain, Tong sangat khawatir. Kenapa Parkai dan Gokong begitu lama belum kembali? Terpaksa, Wujing coba cari tahu. Cepat kembali. Menurut cerita Wujing, saat ini, Raja Kerbau sudah terdesak. Oleh sebab, para dewa membantu Gokong meringkusnya. Sampai, ia lari kembali ke istana Putri Kipas. Raja Kerbau serasa putus asa. Mesti lari ke mana lagi? Mereka telah dikepung. Ia katakan pada istrinya, jaga kipas itu. Jangan sampai diambil monyet itu lagi. Padahal, semua dewa kan membantu perjalanan ke barat. Tapi, mereka malah memusuhi Gokong. Apa yang bakal terjadi? Yuk, kita ikuti Gokong terus. Sebelumnya, Putri Kipas menyarankan, pinjam-pinya aja kipas itu. Tapi, Gumong keras kepala. Ia bersikeras tetap akan buat perhitungan dengan monyet lincah. Melancurkan kipas itu. Jangan kasih ke monli. Luar biasa. Begitu bencinya, ia pada Gokong. Di luar gua, Gokong tanya, kenapa ledinan dia tewas? Padkai kata, dia bukannya enggak tega. Malahan, ia suka dengannya. Tapi, siapa yang tahan dibanting-banting begitu? Diangkat? PR! PR! Hehehe! Nanti, suaminya bakal bahas lho. Haya kakak, nakut-nakutin aja. Ohohohoho! Menurut laporan, semua perjurit telah dikalahkan Gokong. Hah? Dasar kerbau dulu? Terahkan kipas, beres. Hidup mereka akan damai. Akan tetapi, ia tetap bersikeras melawan, sampai terjadi gempa oleh sebab tubuhnya membesar menjadi kerbau raksasa. Sekali lagi, Li Jing memperingatkan. Belum lagi mau tunduk? Lantas, bagaimana dengan putri kipas yang mengetahui Raja Agung telah dikepung gunung? Tiada pilihan lain, ia pun bertekad mati bersama. Maju melawan Dewa Langit. Siapkan pedangku. Baiknya, cicit-cicit-cicit. Hebat-hebat. Bisa dibayangkan, akibat kekerasan kepala ini akan menerima kesengsaraan. Niang, niang, mohon dipikirkan lagi. Monyet itu cuma menginginkan kipas niang. Ia berpesan sesuai wasiat Raja Agung. Kerjakan perintahnya, kelak bila ia pun tak selamat. Maka dengan sangat terpaksa, hukuman dijatuhkan pada Raja Kerbau. Semua Dewa menghukumnya. Padahal ia akan selamat bila menyerahkan kipas sakti. Kenapa ya dia keras kepala? Kalau lembut, itu agar-agar nyong. Hehehehe. Kakak, stop, stop. Jangan menyakitinya. Gokong aja masih punya hati. Biar bagaimanapun, dia saudaranya. Li Jing menawarkan pula kebaikan pada putri kipas. Serahkan kipasnya, maka suaminya akan diampuni. Nggak, ia bertekad lebih baik membakar kipasnya. Biar semua nggak bisa melewati daerah Haudimson. Salut, salut. Sekali lagi, Li Jing menawarkan kebaikan. Cuma meminjamin kipas. Bertobatlah. Ya, percaya kami. Menurut Li Jing, Raja Kerbau telah menyalahi hukum. Melanggar tatanan langit. Akibatnya, ia akan dihukum berat. Akhirnya, putri kipas mulai melemah. Ia bersedia minta maaf pada orang suci agung. Asal mereka dimahapkan kaisar langit dan tata gata. Ya, ya. Li Jing sejenak terdiam. Lantas, sarang gokong pula. Berilah mereka maaf dan kembalikan Raja Kerbau ke wujud asalnya jadi manusia. Oke lah, asal kipas dipinyamkan pada gokong. Dengan demikian, semua berjalan indah. Api pun dapat dipanamkan. Bumi kembali menghijau. Perjalanan pun dapat dilanjutkan. Penuh tawariang. Di sana, mereka berjumpa kembali dengan putri kipas dan Raja Agong. Kemudian, mengembalikan kipasnya. Tibalah keempat biksu ini di sebuah pasar. Aneh saja, kenapa biksu-biksu di sini tangannya pada dipasung semua. Bahkan, mendapat perlakuan kasar dari para prajurit. Wujing pengen banget tahu. Menurut salah seorang kepala biksu, di sini terjadi ketidakadilan. Untuk sementara, biarlah mereka numpang inap dahulu di pihara ini. Sambil bersih-bersih juga nggak apa-apa. Dan, tanpa sengaja, gokong mendengarkan percakapan dua siluman. Mereka mendengar ada biksu Tong datang kemari. Wah, bisa jadi santapan lejat. Sayangnya, niat mereka keburu ketahuan gokong dan menangkap peserta membawanya ke hadapan Tong. Terus, ha? Siapa mereka? Bersambung. Patahuan gokong Terima kasih.